Pendekar gelandangan jilid 20 tamat. Sekarang tentunya kau telah mengetahui bukan, bahwa Sam Sawya sesungguhnya belum mati? Kakek itu mengangguk. Sekarang apakah kau sudah mempunyai keyakinan untuk mengalahkan dirinya? Kembali Chia Chiang Kue bertanya. Kakek itu menatap kutungan pedang sendiri lekat-lekat, kemudian menjawab, seandainya aku bisa memperoleh sebilah pedang yang baik apakah kau masih ingin mencari kembali pedang milikmu itu dapatkah ku temukan kembali asal kau mau mencari tentu saja dapat menemukannya kembali kemana aku harus mencari di sini bekas ukiran di tepi sampan itu masih utuh. Chia Chiang Kue berkata, kau harus ingat, tanda ini kau buat dengan tanganmu sendiri, nama besar ketika itu sudah tenggelam dan lenyap, tapi bagaimana dengan manusianya? Kini manusianya telah berada di sini. Ada sementara orang seperti juga semacam senjata tajam yang terbuat dari baja murni, sekalipun sudah tenggelam dan sirna, namun masih tetap utuh dan ada. Yang Capsa menghela napas panjang, katanya, sayang tempat ini bukanlah tempat di mana aku menenggelamkan pedangku di masa lalu memberi tanda di perahu mencari pedang, sesungguhnya merupakan perbuatan yang hanya bisa dilakukan orang bodoh. Benar tapi kau bukanlah orang bodoh, kau memberi tanda di perahu dan menenggelamkan pedang, sebetulnya memang tak ingin untuk menemukan kembali pedang tersebut ya, aku memang tidak bermaksud demikian, Yang Capsa mengakui. Kau berbuat demikian sebenarnya tanpa sengaja, tapi dibalik tanpa kesengajaan justru terletak rahasia langit pelan-pelan Cia Chiang Kuei melanjutkan, kalau toh kau berhasil menemukan inti kekuatan dari ilmu pedangmu tanpa sengaja, kenapa tidak bisa menemukan pula pedangmu tanpa disengaja? Karena kakek itu tidak bisa berbicara lagi, sebab ia telah menyaksikan pedang miliknya. Di antara air sungai yang pekat, ia menyaksikan ada sebilah pedang sedang pelan-pelan mengapung ke atas permukaan air, ia telah menyaksikan ketiga belas butir mutiara di atas sarung pedangnya. Tentu saja pedang itu tak dapat mengapung sendiri, dia pun tak bisa datang sendiri untuk mencari majikannya di masa lalu. Pedang itu sendiri adalah semacam benda yang tak bernyawa. Kalau pedang itu bernyawa, hal ini tak lebih hanya disebabkan oleh si pemegang pedang itu sendiri. Sekarang pedang itu bisa mengapung ke atas permukaan air, tak lebih karena Cia Chiang Kuei sedang menariknya ke atas dengan seutas tali. Yang Capsa sedikit pun tidak merasa terkejut. Ia telah menyaksikan tali yang terikat pada pedang tersebut, dia pun telah melihat ujung tali yang lain berada di tangan Cia Chiang Kuei. Di dunia ini seringkali pula terjadi banyak peristiwa yang tak masuk di akal dan tak dapat diterangkan dengan kata-kata, karena setiap persoalan sesungguhnya diikat pula oleh seutas tali, hanya manusia tak mampu melihat tali itu dengan metel, telanjang. Setelah mengalami banyak peristiwa yang penuh penderitaan dan siksaan, pada akhirnya Yan Capsa dapat juga memahami teori tersebut. Cia Chiang Kuei masih juga memberi penjelasan atas perbuatannya itu, dia berkata, setelah kau pergi hari itu, aku telah membantumu untuk mengangkat kembali pedang tersebut dari dasar telaga, bahkan sampai sekarang aku telah menyimpannya secara baik-baik. Mengapa kau berbuat demikian karena aku tahu bahwa cepat atau lambatkah serta Sam Soya pasti akan berjumpa muka, Cia Chiang Kuei menerangkan. Tiba-tiba Yan Capsa menghela nafas, katanya, aku-aku pun tahu, sesungguhnya hal ini merupakan nasib kami berdua, perduli bagaimanapun juga sekarang pada akhirnya kau berhasil menemukan kembali pedangmu. Pedang tersebut telah berada di tangannya, 13 biji mutiara di atas sarung pedang itu masih memancarkan sinar cemerlang. Cia Chiang Kuei kembali bertanya, sekarang apakah kau sudah mempunyai keyakinan untuk bisa mengalahkan dirinya Yan Capsa tidak menyaut. Sekarang pedangnya telah kembali ke tangannya, tajamnya masih seperti dulu sedikit pun tidak berkurang. Dengan mengendalikan pedang ini dia telah menjelajahi seluruh kolong langit, tiada kekalahan yang pernah dideritanya dalam setiap pertarungan, ia selalu tidak berperasaan, dia pun tidak mengenal arti kata takut. Apalagi saat ini ia telah menemukan inti kekuatan yang sesungguhnya dari ilmu pedangnya, dia pasti sudah tiada tandingannya di kolong langit. Tapi dalam hatinya justru muncul suatu perasaan ngeri dan seram yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, walaupun ia tidak mengucapkannya sendiri, orang lain dapat melihat itu dengan jelas. Bahkan Chia Chiang Kue sendiri pun dapat menyaksikan akan hal itu, tak tahan ia lantas menegur, kau sedang ketakutan. Apa yang kau takuti mempelajari ilmu pedang toh Miya Capsa Kiam? Ibaratnya aku memelihara seekor ular yang amat berbisa, walaupun aku bisa mengakibatkan kematian bagi orang lain, tapi aku masih bisa mengendalikannya, tapi sekarang, bagaimana sekarang-sekarang ular berbisa itu telah berubah menjadi seekor naga berbisa? Ia telah memiliki perubahan sendiri yang bisa dilakukannya secara otomatis. Apakah K sendiri pun tak mampu mengendalikan dirinya lagi yang Capsa termenung? Lewat lama sekali dia baru berkata dengan suara pelan, Aku tidak tahu, siapapun tak akan tahu, oleh karena dia tak tahu, maka ia baru menunjukkan wajah ngeri, seram dan ketakutan. Tampaknya Chia Chiang Kue telah memahami maksud hatinya. Mereka bersama-sama memandang ke tempat kejauhan, sorot matanya sama-sama pula menunjukkan perubahan sikap yang aneh sekali. Kembali beberapa saat lamanya sudah lewat, saat itulah Yan Capsa baru bertanya, Kau secara khusus mengantar pedang ini kepada aku, apakah kau berharap aku bisa mengalahkan dirinya? Ya ternyata Chia Chiang Kue mengakuinya secara berterus terang. Apakah kau bukan sahabatnya? Aku adalah sahabatnya. Kenapa kau berharap agar aku bisa mengalahkannya? Karena dia belum pernah kalah. Kenapa kau mengharapkan dia menderita kekalahan? Karena setelah ia merasakan kekalahan satu kali, dia baru tahu bahwa dirinya bukan malaikat, bukan seorang yang tak terkalahkan, dia pasti akan meresapi pelajaran ini, dia baru akan lebih matang dan dewasa dalam menghadapi setiap persoalan kau keliru, ucap Yan Capsa. Di mana letak kekeliruanku teori tersebut tidak salah, tapi keliru besar jika kau mengetrapkan teori tersebut pada dirinya. Kenapa? Karena dia bukan orang lain, dia adalah Chia Xiaohong. Chia Xiaohong hanya bisa mati, tak bisa kalah. Bagaimana dengan Yan Capsa? Chia Chiang Kue balik bertanya. Yan Capsa pun sama saja. Yan Capsa telah kembali ke atas sampan itu, pelan-pelan telah bergerak meninggalkan tempat itu. Chia Chiang Kue masih berdiri termenung di ujung perahu, memandang hingga sampan itu pergi jauh, tiba-tiba ia merasakan pula semacam rasa ngeri, seram dan sedih yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Dalam dunia ini selamanya hanya ada dua macam manusia, semacam manusia yang tujuan hidupnya bukan untuk hidup terus, melainkan untuk berkobar dan terbakar. Akibat dari pembakaran baru akan muncul cahaya. Sekalipun cahaya itu hanya setitik dan sedetik saja, itu sudah lebih dari cukup. Sebaliknya ada semacam manusia lain yang selamanya hanya menyaksikan pembakaran dari orang lain, kemudian pergunakan cahaya gemerlapan orang lain untuk menyinari diri sendiri. Manusia macam manakah yang terhitung pintar? Dia tak tahu. Dia hanya tahu bahwa kesedihannya bukan lantaran mereka, melainkan demi diri sendiri. Senja belum lagi menjelang, matahari sore telah berubah menjadi merah, memerah sekali bagaikan sedang terbakar. Hutang pohon hang di bawah timpaan matahari senja seakan-akan seperti lagi terbakar pula. Cias yao hang duduk di bawah sorot matahari senja yang membara, di luar hutan pohon hang yang membara pula. Dalam genggamannya tiada pedang, bahkan sebilah pedang yang terbuat dari kayu pun tak ada. Ia masih menunggu. Sedang menunggu orang? Ataukah sedang menunggu sampai terbakar? Bu Yung Ciuti memandangnya dari kejauhan, sudah lama ia mengawasinya, tapi sampai sekarang baru berjalan mendekatinya. Gayanya sewaktu berjalan sungguh menawan dan mempesona, sekalipun kau mengetahui dengan jelas bahwa ia datang kemari untuk membunuhmu, kau tetap akan merasa bahwa gayanya sewaktu berjalan sungguh menawan hati, ada semacam perempuan yang semenjak dilahirkan memang ditakdirkan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Entah di saat seperti apapun, dia tak pernah melupakan ucapan itu, asal ia merasa ucapan tersebut beralasan, maka ia dapat mengingatnya terus untuk selamanya. Ia berjalan ke hadapannya, menatap ke arahnya, tiba-tiba bertanya, hari ini kah ya, hari ini, Cia Siau Hal membenarkan. Sekarang ya, sekarang dia hendak menunggu orang, setiap saat orang yang ditunggu akan tiba di sana. Kalau memang demikian, paling tidak di tanganmu harus menggenggam sebilah pedang, ucap Bu Yung Ciuti. Aku tidak mempunyai pedang apakah disebabkan dalam hatimu telah ada pedang, maka di tanganmu sama sekali tidak memerlukan pedang bagi setiap orang yang belajar pedang. Dalam hatinya pasti terdapat sebilah pedang. Kalau di dalam hatinya tiada pedang, bagaimana mungkin bisa belajar pedang sayang? Pedang yang berada dalam hati tak mungkin bisa dipakai untuk membunuh Yan Capsa, kata Cia Siau Hong. Lantas mengapa kau tidak pergi mencari sebilah pedang? Tanya Bu Yung Ciuti. Karena aku tahu, kau pasti akan datang kemari untuk membawakan sebilah pedang bagiku kau menginginkan pedang macam apa terserahlah tak boleh terserah. Kenapa sebab pedang tak ubahnya seperti manusia, terdiri dari pelbagai macam, setiap pedang, bobot, panjang pendeknya, lebar sempitnya tak mungkin bisa sama antara yang satu dengan yang lainnya, setiap pedang tentu memiliki keistimewaan yang berbeda-beda setelah menghela nafas panjang, katanya lebih jauh. Oleh sebab itu, jika seseorang hendak memilih sebilah pedang, maka seperti juga memilih seorang sahabat lelaki, tak boleh sembarangan, lebih baik lagi tak boleh memilih secara ngawur. Tentu saja Cia Siau Hong memahami pula teori tersebut. Untuk bertarung dengan seorang jago lihai, maka selisih yang sedikit pun tak boleh terjadi, seringkali pedang yang mereka gunakan merupakan penyebab dari titetapkannya suatu kemenangan atau kekalahan. Tiba-tiba Bu Yung Ciu T. tertawa lagi, tertawa dengan bangga sekali, katanya kembali, untung saja sekalipun tidak kau katakan, aku juga mengetahui pedang macam apakah yang sesungguhnya paling ingin kau pergunakan dalam keadaan seperti ini kau tahu bukan cuma tahu, aku telah membawanya pula kemari. Ia benar-benar telah membawanya kemari. Sarung pedang itu hitam pekat dan amat kuno, gagang pedangnya berbentuk kuno dan antik, bahkan lapisan kain hitam yang membalut gagang pedang itu bersinar mengkilap karena sering dipegang dengan tangan. Inilah pedang yang tak akan dilupakan oleh Cia Siau Hong untuk selamanya. Bagiannya pedang ini ibaratnya seorang teman senasib sependeritaan yang pernah mati hidup bersama dengannya, tapi kemudian mereka harus berpisah untuk suatu jangka waktu yang cukup lama. Walaupun tak pernah ia lupakan untuk selamanya, tapi dia pun tak menyangka kalau mereka masih mempunyai kesempatan untuk saling berjumpa kembali. Pelayan muda dari rumah penginapan itu meletakkan pedang tersebut di atas sebuah batu hijau yang besar, kemudian Nambia menyelinap pergi dari situ. Cia Siau Hong tak kuasa mengendalikan gejolak dalam hatinya, tak tahan dia mengulurkan tangan dan menyentuh sarung pedang tersebut. Sesungguhnya tangan itu masih gemetar terus dengan kerasnya, tapi asal pedang itu sudah tergenggam, maka dengan cepat ketenangannya kembali seperti sedia kalah. Ia menggenggam pedang itu kencang-kencang, bagaikan seorang pemuda romantis yang memeluk kencang-kencang ketahsihnya setelah berpisah cukup lama. Kau tak perlu bertanya kepadaku, bagaimana mungkin pedang ini bisa terjatuh ke tanganku, sebab sekalipun kau menanyakannya, belum tentu aku akan memberitahukan kepadamu, sebab aku tak ingin membuat pikiranmu menjadi kalut, kata Bu Yung Ciu Ti. Cia Siau Hong tidak bertanya. Kembali Bu Yung Ciu Ti berkata, aku pun tahu kalau aku tetap tinggal di sini, pikiranmu bisa menjadi kalut pula, maka aku pun akan pergi meninggalkan tempat ini. Ia menggenggam tangan Siau Hong kencang-kencang, kemudian berkata lagi dengan lembut, tapi aku pasti akan menunggu di rumah penginapan, aku percaya kau pasti akan kembali dengan cepat. Ia benar-benar telah pergi, sewaktu berjalan pergi, gayanya masih begitu menawan dan mempesonakan. Memandang potongan badannya yang ramping tapi padat dan matang itu, tak tahan Cia Siau Hong bertanya pada diri sendiri, inikah perjumpaanku yang terakhir kalinya dengan dia? Mungkinkah aku tak akan berjumpa lagi dengannya dalam detik itulah, tiba-tiba timbul suatu perasaan berat hati dalam dirinya, ia merasakan suatu luapan emosi yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Tiba-tiba saja ia merasa berat untuk berpisah dengan perempuan itu, hampir saja dia hendak berkata untuk memanggilnya kembali. Tapi ia tidak berbuat demikian. Sebab pada saat itulah ia telah merasakan selapis hawa pembunuhan yang tebal dan menggidikan hati berhembus datang dari balik hutan pohon hang bagaikan segulung angin dingin. Itulah selapis hawa pembunuhan yang menggidikan hati siapapun, seandainya orang lain yang berada di situ, miscaya seluruh bulu kuduknya juga telah bangkit berdiri. Dalam keadaan demikian, tangannya menggenggam gagang pedang erat-erat, sedemikian kencangnya ia menggenggam gagang pedang tersebut, hingga otot-otot hijau yang berada di atas punggung tangannya pada menonjol keluar semua. Ia tidak berpaling ke belakang, dia pun merasa tak perlu untuk berpaling ke belakang. Karena dia tahu, orang yang sedang dinanti-nantikannya selama ini telah datang. Tentu saja orang yang dinantikan selama ini tak lain adalah Yan Capsa. Cahaya matahari berwarna merah bagaikan darah, hutan pohon hang juga nampak merah darah, seluruh langit dan bumi seakan-akan telah dilapisi oleh ahwap pembunuhan yang menyeramkan. Apalagi di bawah kaki langit telah berdiri saling berhadapan dua orang manusia semacam itu. Bab 35 Jurus kelima belas dari balik dedaunan berwarna merah yang memenuhi bukit, muncul sesosok bayangan manusia berwarna hitam. Warna hitam melambangkan duka cita, ketidakberuntungan dan kematian, tapi warna hitam melambangkan pula menyendiri, angkuh dan anggun. Arti daripada lambang tersebut adalah nama dari seorang pendekar pedang. Seperti juga kebanyakan jago pedang lainnya, Yan Capsa Gemar pula mengenakan warna hitam, warna hitam yang dipuja-pujanya. Ketika masih melakukan perjalanan dalam dunia persilatan tempoh hari, belum pernah ia mengenakan pakaian dengan warna yang lain. Sekarang ia telah mengenakan kembali pakaian semacam ini bahkan wajahnya pun ditutup pula dengan secari kain berwarna hitam. Dia tak ingin Chia Xiaohang mengenali dirinya sebagai kakek lemah dan loyo yang memberi pengobatan baginya. Dia tak ingin membuat Chia Xiaohang merasakan keraguannya dikala melancarkan serangan nanti. Sebab harapan dan cita-citanya yang terbesar sepanjang kehidupannya adalah berdual melawan Chia Xiaohang, seorang jago pedang yang tiada tandingannya di dunia ini. Asal cita-cita tersebut dapat tercapai, apa salahnya kalau kalah? Apa salahnya pula seandainya mati? Sekarang ia percaya kalau Chia Xiaohang tak akan mengetahui kalau jago pedang berbaju hitam yang bertubuh lurus dan tegak bagaikan sebuah tombak itu sebetulnya adalah kakek lemah dan loyo yang melengkung badannya seperti udang. Tapi Chia Xiaohang pasti dapat mengenali bahwa dia adalah musuhnya yang paling tangguh sepanjang masa kini, Yan Capsa. Karena pada sarung pedang berwarna hitam yang berada di genggamannya tertera 13 biji mutiara yang memancarkan cahaya berkilauan. Walaupun pedang ini bukan sebilah pedang mestika yang amat tajam, tapi nama besarnya sudah termasuhur di seluruh kolong langit. Dalam pandangan umat persilatan, pedang tersebut melambangkan ketidakmujuran serta kematian. Begitu Chia Xiaohang membalikan tubuhnya, sinar mati laki-laki ini segera tertarik oleh pedang tersebut bagaikan jarum yang bertemu dengan besi sembrani. Tentu saja dia juga tahu kalau pedang itu merupakan lambang dari Yan Capsa. Di tangannya juga membawa pedang. Meskipun kedua bilah pedang itu sama-sama belum diloloskan dari sarungnya, tapi seolah-olah terdapat hawa pedang yang sedang berputar di udara di sekitar sana. Aku kenal kau, tiba-tiba Yan Capsa berkata. Kau pernah bertemu dengan diriku tidak tiba-tiba sepasang matanya di balik kain cadar hitam itu memancarkan sinar setajam sembilu, terusnya. Tapi aku kenal dengan dirimu, kau pasti adalah Chia Xiaohang. Karena kau kenal dengan pedang ini, Chia Xiaohang bertanya. Pedang tersebut tiada sesuatu keistimewaan, seandainya senjata itu berada di tangan orang lain, maka benda itu tak lebih hanya sebatang besi biasa setelah berhenti sejenak. Pelan-pelan ia melanjutkan, sewaktu aku berjumpa dengan pedangmu tempoh hari, ia seakan-akan mengikuti pemiliknya pergi mati, tapi sekarang setelah berada di tanganmu lagi, aku dapat merasakan kembali hawa pembunuhnya Chia Xiaohang tak kuasa menahan gejolak hatinya, akhirnya dia menghela napas panjang. Yang Capsa memang tak malu disebut Yang Capsa, tidak ku sangka kita akan bersuah juga seharusnya kau dapat memikirkannya Oye, dalam alam jagad hanya ada dua manusia macam kita, cepat atau lambat pada akhirnya suatu ketika kita tentu akan berjumpa juga dikala kita telah bersuah, apakah salah seorang di antara kita harus tewas di ujung pedang lawan ya, Yang Capsa manggut-manggut. Setelah menggenggam pedangnya erat-erat, dia melanjutkan, Yan Capsa bisa hidup sampai sekarang tujuannya hanya akan menunggu saat seperti ini, seandainya tak dapat bertarung melawan Chia Xiaohang yang tiada tandingannya di kolong langit, sampai matipun Yan Capsa tak akan mati dengan metameram Chia Xiaohang menatap sepasang matanya di balik kain hitam itu lekat-lekat. Kemudian katanya, kalau memang demikian, paling tidak kau harus memberi kesempatan kepadaku untuk melihat dulu paras mukamu yang asli. Kenapa kau harus melihat paras mukaku? Sedari kapan kau memberikan yang lain menyaksikan pula paramu kamu yang sesungguhnya setelah tertawa dingin, ia melanjutkan, sesungguhnya manusia macam apakah Chia Xiaohang itu? Belum pernah ada orang persilatan yang mengetahuinya Chia Xiaohang segera terbungkam dalam seribu bahasa. Mau tak mau dia harus mengakui atas kebenaran dari perkataan itu, macam apakah paras mukanya yang asli, bahkan dia sendiri pun sudah hampir melupakannya. Perdulillah kau adalah manusia macam apa, hal ini tidak penting artinya, kata Yan Capsa lagi, karena aku telah tahu bahwa kau adalah Sam Sawya dari keluarga Chia, Chia Xiaohang. Oleh karena itu, oleh karena itu asalkah sudah tahu kalau akulah Yan Capsa, itu sudah lebih dari cukup. Sekali lagi Chia Xiaohang menatapnya sampai lama, tiba-tiba ia tertawa seraya berkata, padahal asal aku dapat melihat pedangmu, itu sudah lebih dari cukup. Ia sudah pernah menyaksikan Toh Mia Capsa Kiam. Terhadap setiap bagian dan setiap perubahan dari rangkaian ilmu pedang itu boleh dibilang hampir semuanya telah dipahami. Tapi hal mana masih belum cukup untuk mempengaruhi menang kalah mereka dalam pertarungan kali ini. Sebab di tangan Yan Capsa, ilmu pedang tersebut akan jauh lebih berbobot, jauh lebih cepat dan dasyat daripada jika dimainkan orang lain. Oleh karena itu dia berharap bisa menyaksikan sendiri permainan jurus Toh Mia Capsa Kiam tersebut langsung dari tangan Yan Capsa sendiri. Tapi dia pun tahu, jurus pedang yang benar-benar paling penting, tak akan pernah ia saksikan untuk selamanya. Jurus yang terpenting pasti akan terjadi, di kalah menang atau kalah dan mati hidup mereka ditetapkan atau dengan perkataan lain serangan itu pasti merupakan suatu serangan yang mematikan. Bila dalam Toh Mia Capsa Kiam telah terdapat perubahan yang ke-15, maka jurus ke-15 itulah tersimpan serangan yang mematikan. Tentu saja ia tak dapat melihatnya. Sebab di kalah serangan itu digunakan, ia sudah keburu mati lebih dulu. Asal terdapat perubahan jurus tersebut, tak bisa disangka lagi, dia pasti akan mampus. Oleh karena itu, dalam sejarah kehidupannya ia sangat berharap bisa menyaksikan jurus pedang tersebut. Sayangnya jurus pedang yang paling diharapkan bisa dilihat itu justru tak mungkin bisa dilihat olehnya sepanjang masa. Apakah hal ini merupakan nasibnya? Alam mempermainkan manusia, kenapa selalu begitu kejam dan tidak berperasaan? Dia tak ingin berpikir lebih jauh, tiba-tiba ujarnya, sekarang dalam genggaman kita sama-sama membawa pedang, setiap saat kita dapat segera turun tangan. Betul, Yan Capsa membenarkan. Tapi aku percaya, kau tak akan turun tangan secara gegabah. Oya sebab kau akan menunggu, menunggu sampai aku teledor, menunggu sampai kesempatanmu tiba. Apakah kau pun akan menunggu pula benar? Chia Xiaohang mengangguk. Sesudah menghela napas yang melanjutkan, sayangnya kesempatan semacam ini tak mungkin bisa diperoleh dalam waktu yang singkat dan Capsa mengakuinya. Maka Chia Xiaohang berkata lebih jauh, oleh sebab itu, kita tentu akan menunggu dalam waktu yang sangat lama, mungkin saja menunggu sampai kita sama-sama sudah lelah dan kehabisan tenaga. Kesempatan baik tersebut baru muncul, aku percaya kita pasti dapat bersabar dan menanti dengan hati yang tenang setelah menghela napas panjang terusnya. Tapi kenapa kita harus menirukan lagak orang manusia tolol yang berdiri sambil menunggu bagaimana menurut pendapatmu? Yang Capsa bertanya, paling tidak kita boleh pergi kemana-mana untuk berpesiar, pergi kemana-mana untuk bermain mencorong sinar tajam dari balik matanya. Ia melanjutkan, apabila hari ini udara cerah, pemandangan alam sangat indah, sebelum kita mati paling tidak kita harus menikmati dulu kehidupan yang bahagia sebagai seorang manusia. Maka mereka pun beranjak meninggalkan tempat itu, langkah pertama dari kedua orang ini hampir dimulai pada saat yang sama. Siapapun tak ingin memberi keuntungan kepada yang lain, siapapun tak ingin memanfaatkan keuntungan dari orang lain. Sebab dalam pertarungan ini yang diperebutkan bukan mati hidup menang kalah, melainkan suatu pertanggungan jawab terhadap diri sendiri. Oleh sebab itu mereka tak ingin membohongi lawannya, lebih-lebih tak ingin menipu diri sendiri. Daun pohon hang makin merah, matahari senja makin cantik dan mempesona hati. Sebelum kegelapan menyelimuti seluruh jagad langit, selalu menurunkan cahaya yang terang-benderang ke alam semesta ini. Seperti juga seseorang menjelang kematiannya, ia selalu menunjukkan pribadi yang lebih saleh dan pikiran yang lebih terang. Itulah kehidupan manusia. Bila kau benar-benar telah memahami kehidupan manusia, maka kesedihanmu akan berkurang sedang kegembiraanmu akan bertambah banyak. Daun kering sudah banyak berguguran dalam hutan pohon hang. Mereka berjalan melintasi daun-daun kering dan pelan-pelan maju ke depan, suara langkah kaki gemerisik menimbulkan serangkaian irama yang merdu. Makin ke depan langkah kaki mereka semakin lebar, makin cepat langkah mereka makin ringan pula suaranya, sebab semangat serta tenaga tubuh mereka kian lama kian mendekati pada puncaknya. Menunggu mereka benar-benar telah mencapai pada puncaknya, saat itulah mereka berdua akan turun tangan. Siapa mencapai pada puncaknya lebih dahulu, siapa pula yang akan turun tangan terlebih dahulu. Mereka berdua sama-sama tak ingin menunggu kesempatan lagi, karena mereka tahu bahwa kedua belah pihak sama-sama tak akan memberi kesempatan kepada lawannya. Mereka turun tangan hampir pada saat yang bersamaan. Tiada orang dapat melihat gerakan mereka sewaktu meloloskan pedang, tahu-tahu saja pedang mereka telah saling menyerang, saling menyergap dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Pada saat itulah bobot tubuh mereka seakan-akan telah lenyap tak berbekas, berubah seperti terhembus angin yang bisa mengalir dan bergerak dengan bebasnya di tengah udara. Karena mereka telah berada dalam keadaan lupa akan segala galanya, semangat mereka telah melampaui segala sesuatunya, mengendalikan segala sesuatunya. Cahaya pedang bergerak kian kemari, daun pohon hang hancur berantakan dan bercucuran bagaikan titik-titik darah. Tapi mereka tidak melihat kesemuanya itu. Dalam pandangan mereka, segala sesuatunya yang berada di dunia ini seakan-akan sudah tiada lagi, bahkan tubuh mereka sendiri pun seakan-akan sudah tiada lagi. Satu-satunya yang masih ada dalam dunia saat ini hanya pedang milik lawan. Daun-daun pohon hang yang kuat dan keras, terpaksa kutung menjadi dua bagian oleh sambaran mata pedang mereka yang tajam. Sebab dalam pandangan mereka, padahal kekatnya di sekitar sana tiada pepohonan seperti itu. Hutan pohon hang yang lebat, di dalam pandangan mereka tak lebih hanya sebuah tanah lapang, kemana pedang mereka hendak pergi, kesitulah senjata itu pergi. Di dalam dunia dewasa ini, juga tiada benda apapun yang bisa menghalangi mata pedang mereka berdua. Sebatang pohon hang yang tinggi besar tersambar pedang dan ketumbang ke atas tanah dengan menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, bagaikan hujan darah daun-daun berwarna merah darah itu berguguran ke atas tanah. Cahaya pedang yang berkelebat serta melintas tiada habisnya itu, tiba-tiba menampilkan suara perubahan yang aneh sekali, berubah menjadi demikian berat, mantap tapi bebal rasanya. Teriying, bunyi dentingan nyaring menggema di udara, percikan bunga api segera bermunkratan keempat penjuru. Cahaya pedang itu tiba-tiba lenyap tak berbekas, gerak pedang pun secara tiba-tiba ikut berhenti sama sekali. Yang Capsa menatap mata pedang sendiri lekat-lekat, dari balik sorot matanya seakan-akan memancar keluar cahaya api yang menyala-nyala seakan-akan pula lapisan hawa dingin yang membekukan badan. Walaupun pedangnya masih berada di tangan tapi seluruh perubahan jurus gerakannya telah mencapai pada puncaknya, ia telah mempergunakan jurus serangannya yang ke-14. Ujung pedang Chias Yauhang telah tertuju tetap di atas ujung pedangnya. Andai kata pedangnya adalah seekor ular berbisa, maka pedang Chias Yauhang ibaratnya sebatang paku yang telah memaku bagian 7 inci di atas tubuh ular berbisa itu, membuat ular yang berbisa tersebut terpantek mati dalam keadaan hidup-hidup. Sesungguhnya pertarungan ini telah berakhir. Tetapi pada saat itulah pedang yang sesungguhnya telah terpantek mati itu mendadak menunjukkan kembali suatu getaran-getaran yang aneh sekali. Daun-daun yang berguguran memenuhi angkasa mendadak membuyar sama sekali keempat penjuru, sebaliknya mereka yang sebetulnya sedang bergerak, mendadak berhenti sama sekali. Betul-betul berhenti mutlak. Kecuali pedang yang bergetar terus tiada hentinya itu, dalam malam semesta seakan-akan sudah tiada kehidupan lagi. Tiba-tiba paras muka Chias Yauhang menunjukkan perasaan ngeri, seram dan takut. Secara tiba-tiba saja ia menemukan bahwa pedang yang meski masih berada di tangannya itu, sekarang telah berubah menjadi sebilah pedang yang mati. Dikala pedang di tangan lawannya itu mulai mempunyai nyawa, pedangnya seketika itu juga menjadi mati, sudah tak sanggup melakukan perubahan apapun, karena semua perubahan dan semua gerakan kini sudah dikendalikan oleh pedang lawan. Segenap kehidupan, kekuatan dan perubahan telah terampas oleh pedang lawan itu. Sekarang pedang itu bisa menembusi dada atau tenggorokan atau lambungnya setiap saat, di dunia ini tiada kekuatan lagi yang bisa mencegah atau membendungnya lagi. Sebab pedang itu melambangkan lemaut. Dikala lemaut menjelang tiba, kekuatan apakah dalam dunia ini yang sanggup menghalangi atau merintanginya. Namun, pedang maut itu mulai ditusukan ke depan. Tiba-tiba dari balik mati yang capsa memancarkan pula perasaan seram, ngeri dan takut yang tebal, malah jauh lebih ngeri, seram dan takut daripada Chia Xiao Hong. Selanjutnya dia pun melakukan suatu perbuatan yang tak akan pernah disangka oleh siapapun dan tak pernah dipikir oleh siapapun. Secara tiba-tiba dia memutar balik mata pedangnya dan menggorok putus tenggorokannya sendiri. Ia tidak membunuh Chia Xiao Hong, tapi dia membunuh diri sendiri. Di kalam mata pedang hampir menggorok putus tenggorokannya sendiri itulah sorot matanya sudah tidak menampilkan lagi perasaan ngeri dan takut. Dalam detik itulah pancaran sinar metel, tiba-tiba berubah menjadi terang dan jeli, penuh pancaran sinar ketenangan serta kebahagiaan. Kemudian badannya roboh terkapar di atas tanah. Hingga tubuhnya terkapar di tanah, hingga jantungnya berhenti berdenyut dan napasnya berhenti bekerja, pedang yang berada di tangannya masih bergetar terus tiada hentinya. Bab 36 Sisa hidup yang murung matahari senja telah mulai lenyap dari kaki langit, daun-daun yang berguguran memenuhi seluruh permukaan tanah. Chia Xiao Hong belum pergi, bahkan bergerak pun ia tidak. Ia tidak mengerti, tidak paham, dia tak tahu dan ia tak percaya, seseorang yang sudah berada pada puncak kemenangannya tiba-tiba telah mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi mau tak mau dia harus percaya juga. Orang itu benar-benar telah mati, jantung orang itu sudah berhenti berdetak, napasnya telah berhenti pula, malah keempat anggota badannya sudah menjadi dingin dan kaku. Yang mati seharusnya adalah Chia Xiao Hong, bukan dia. Tetapi sesaat menjelang ajalnya tiba, dalam hati kecil orang itu tiada perasaan ngeri, takut atau mendendam, yang ada hanya ketenangan serta kebahagiaan. Ia sama sekali tidak gila. Dalam detik seperti itu, ia sudah tiada tandingannya lagi di dunia ini, tentu saja tiada orang yang dapat memaksa dirinya. Lantas kenapa ia bisa melakukan perbuatan seperti ini? Kenapa? Kenapa ia berbuat begini? Kenapa? Malam sudah larut, larut, larut sekali. Chia Xiao Hong masih berdiri kaku di sana, sama sekali tak berkutik barang sedikit pun juga. Ia masih tidak mengerti, masih tidak paham, masih tidak tahu. Dikala orang itu sudah roboh terkapar di atas tanah, kain hitam yang menutupi wajahnya telah tersingkap, Chia Xiao Hong telah menyaksikan raut wajahnya. Orang itu adalah Yan Capsa, dialah kakek loyo yang memasak obat baginya, dialah orang yang telah menyelamatkan selembar jiwanya. Orang itu menyelamatkan jiwanya, karena dialah Chia Xiao Hong. Bila tak bisa bertarung dengan Chia Xiao Hong, sampai mati pun Yan Capsa tak dapat mati dengan metu yang meram. Chia Xiao Hong tidak lupa dengan segala sesuatu yang telah dikatakan Tian Po Xia kepadanya sewaktu berada di rumah penginapan. Orang itu pasti akan menyelamatkan dirimu, tapi dia pun pasti akan mati pula di ujung pedangmu. Malam yang kelam, malam yang panjang, akhirnya telah berlalu dengan begitu saja. Sinar pertama dari cahaya matahari muncul dari ufuk timur menerobosi selah-selah dedaunan pohon hang yang tak utuh dan kebetulan menyinari wajah Chia Xiao Hong bagaikan sebilah pedang emas. Segulung angin berhembus lewat menggoyangkan dedaunan, cahaya matahari menyorot ke jagat dan berdenyut tiada hentinya, seolah-olah getaran aneh dari pedang tadi. Sorot metu Chia Xiao Hong yang letih dan pudar tiba-tiba bersinar kembali, ia menghembuskan napas panjang dan bergumam, Aku mengerti, aku mengerti. Dari belakang tubuhnya tiba-tiba kedengaran pula seseorang menghela napas panjang, tapi aku masih tidak habis mengerti dengan cepat Chia Xiao Hong memalingkan kepalanya, Maka pada saat itulah dia baru mengetahui kalau ada orang sedang berlutut di belakangnya, menundukkan kepalanya dengan pakaian dan rambut yang basah oleh embun, jelas ia sudah lama sekali berlutut di sana. Dalam keadaan yang gundah dan murung ternyata ia tidak mengetahui kalau ada orang yang telah datang ke situ, bahkan dia pun tak tahu sedari kapan orang itu berada di sana. Pelan-pelan orang itu mendongakan kepalanya, memandang ke arahnya, sepasang mata yang sayu memancarkan cahaya merah darah, ia tampak begitu letih dan sedih hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Tiba-tiba Chia Xiao Hong menggenggam bahunya keras-keras, kemudian berseru, Oh, kau, kau pun telah datang, ya, betul aku, aku telah datang semenjak tadi, tapi selama ini aku selalu merasa tidak habis mengerti ia berpaling dan memandang sekejap jenazah yang capsa, lalu dengan sedih berkata, seharusnya kau tahu bahwa aku selalu berharap bisa berjumpa lagi dengannya aku tahu, Tentu saja aku tahu belum pernah dia melupakan apa yang pernah dikatakan oleh T. K. Seng ini, ia tidak berteman, tidak bersana keluarga, walaupun ia sangat baik kepadaku, mewariskan ilmu pedangnya kepadaku, belum pernah dia mengijankan kepadaku untuk mendekatinya. Dia pun tak pernah membiarkan aku tahu dari mana dia datang dan kemana dia akan pergi, karena dia takut dirinya akan menaruh perasaan yang mendalam terhadap seseorang, karena bila seseorang ingin menjadi seorang kiam kek, pendekar pedang, dia harus tidak berperasaan. Hanya Chia Xiao Hong yang tahu akan hubungan perasaan yang peka di antara mereka berdua, karena dia tahu yang capsa bukan benar-benar tidak berperasaan. Dia menghela nafas panjang, kemudian berkata lagi, dia tentunya juga sangat ingin berjumpa denganmu, karena meskipun kau bukan muridnya, tapi kaulah satu-satunya orang yang telah mewarisi ilmu pedangnya, dia pasti sangat berharap agar kau dapat menyaksikan jurus pedangnya yang terakhir itu. Jurus pedang itulah tersimpan seluruh inti kekuatan dan kepandayan ilmu pedangnya, T. K. Seng bertanya. Betul. Itulah jurus kelima belas dari Tohmiya Capsa Kiam. Dalam kolong langit dewasa ini, tak akan ada orang yang sanggup menangkis atau menghindari serangan tersebut kau juga tak dapat. Aku juga tak dapat tapi dalam kenyataannya ia tidak mempergunakan jurus serangannya itu untuk membunuhmu. Andai kata serangan itu dilancarkan secara bersungguh-sungguh, tak bisa disangka lagi. Aku pasti sudah tewas, sayang pada detik yang terakhir dia tak sanggup melanjutkan tusukannya itu. Kenapa sebab dalam hatinya telah kehilangan hawa naps untuk membunuh? Kenapa? Kembali T. K. Seng bertanya. Sebab ia pernah menyelamatkan jiwaku ia tahu bahwa T. K. Seng belum mengerti, maka sambungnya lebih lanjut, jika kau pernah menyelamatkan jiwa seseorang, maka sulitlah bagimu untuk turun tangan membinasakannya, karena kau telah mempunyai jalinan perasaan dengan orang itu tak bisa disangka lagi. Perasaan tersebut adalah suatu ungkapan perasaan yang sukar dijelaskan, hanya manusia baru dapat memiliki perasaan seperti itu. Justru karena umat manusia mempunyai perasaan semacam ini, maka dia baru disebut orang. Sekalipun ia tak tega untuk turun tangan membinasakan dirimu, tidak seharusnya dia mengakhiri hidupnya, kata T. K. Seng kemudian. Sebetulnya aku pun tak habis mengerti kenapa dia Harius mengakhiri hidupnya sendiri apakah sekarang kau telah paham pelan-pelan C. Sia Siau Hang mengangguk, jawabnya dengan sedih, sekarang aku baru mengerti, dia memang harus mati T. K. Seng lebih-lebih tak habis mengerti lagi. T. Sia Siau Hang segera menerangkan lebih jauh, sebab pada saat itu, meskipun dalam hatinya tak ingin membunuhku, tak tega membunuhku, tapi ia tak mampu mengendalikan pedang di tangannya, sebab kekuatan pedang tersebut sesungguhnya tak dapat ditahan oleh siapapun juga, asal dipancarkan keluar, pasti ada seseorang yang akan tewas di ujung pedangnya. Setiap orang memang tidak bisa terhindar untuk menjumpai berbagai macam persoalan yang tak dapat dikendalikan olehnya atau tak bisa dipahami olehnya. Sebab di alam semesta ini sesungguhnya memang terdapat semacam kekuatan misterius yang tak mampu dikendalikan oleh tenaga manusia. Aku masih juga tak habis mengerti kenapa dia ingin melenyapkan diri sendiri, kata T. K. Seng. Yang hendak dia musnahkan bukanlah dia pribadi, melainkan pedangnya itu kalau toh pedang tersebut sudah mencapai pada puncaknya dan merupakan ilmu pedang yang tiada tandingannya di dunia ini, kenapa dia harus memusnahkannya karena secara tiba-tiba ia menemukan bahwa pengaruh yang dibawa oleh jurus pedang itu hanya kematian dan kemusnahan, Dia tak akan membiarkan ilmu pedang semacam itu tetap tinggal di dunia ini, dia tak ingin menjadi orang yang berdosa bagi dunia persilatan Tiba-tiba paras mukanya berubah menjadi serius lagi sedih, terusnya, tapi perubahan serta kekuatan yang dipancarkan oleh jurus pedang itu sudah mencapai pada keadaan yang tak bisa dikendalikan lagi olehnya sendiri, Seperti seorang yang secara tiba-tiba menjumpai ular peliharaannya ternyata telah berubah menjadi seekor naga beracun, walaupun berada di atas tubuhnya, namun sudah tak mau mendengarkan perintahnya lagi, bahkan dia ingin melepaskan diri pun tak sanggup, Dia hanya bisa menunggu sampai naga beracun itu menghisap darahnya dan melahap tubuhnya sampai habis oleh karena itu terpaksa dia harus memusnahkan dirinya sendiri, Sambung Tiki Seng kemudian, dari balik matanya telah memancar pula sorot metu ngeri, seram dan ketakutan Tia Xiaohang mengangguk dengan pedih? Ya, karena tubuhnya dan jiwanya telah melebur menjadi satu dengan naga beracun itu, karena naga beracun tersebut sesungguhnya adalah pikiran serta dirinya pribadi. Oleh sebab itu bila dia ingin melenyapkan naga beracun itu, maka dia harus melenyapkan dahulu dirinya sendiri, Kisah tersebut memang merupakan suatu cerita yang memedihkan dan menakutkan, penuh mengandung kengerian yang misterius dan aneh, mengandung pula unsur kejiwaan yang mendalam. Sekalipun kedengarannya kisah ini agak tak masuk di akal, tapi sesungguhnya merupakan suatu kenyataan, tak akan ada seorang manusia pun yang bisa menentukan letaknya. Sekarang nyawa jago pedang itu sudah diranggut oleh dirinya sendiri, ilmu pedang yang telah diciptakan dan tiada tandingannya di dunia itu, kini ikut lenyap pula tak berbekas. Tia Xiaohang memandang sekejap jenazahnya, lalu berkata lagi, tetapi pada detik itulah ilmu pedangnya telah mencapai puncak yang tak akan dialami orang dulu maupun orang yang akan datang, sekalipun harus mati, dia akan mati dengan hati yang lega Tikei Seng menatapnya tajam-tajam. Kemudian berkata, apakah kau rela bahwa yang mati adalah dirimu sendiri benar sorot matanya memancarkan pula rasa sedih dan kesepian yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Aku rela yang mati adalah diriku sendiri inilah kehidupan manusia. Kehidupan manusia memang penuh dengan pertentangan dan perjuangan, antara memperoleh dengan kehilangan, hak kekatnya sukar untuk dibedakan dengan jelas. Tikei Seng melepaskan pakaian panjangnya yang basah oleh embon dan menutupi jenazah Yan Capsa. Dalam hati kecilnya ia bertanya, seandainya orang mati pun berperasaan, sekarang apakah ia memang suka dirinya yang hidup dan membiarkan Tia Xiaohang yang mati ia tak dapat menjawab. Pelan-pelan ia membuka genggaman tangan Yan Capsa, dan menyarungkan kembali pedang itu ke dalam sarung pedang yang bertaburkan 13 biji mutiara. Sekalipun nama pedang telah lenyap tapi pedangnya masih utuh. Bagaimana dengan manusianya? Seng Surya telah muncul di ufuk timur, cahaya yang berwarna kemas-emasan memancar keempat penjuru. Dengan menelusuri jalan setapak yang berlumpur di bawah timpaan cahaya matahari, Cisyaohong berjalan kembali ke rumah penginapan tak bernama itu. Ketika ia menelusuri jalan kecil itu keluar ke hutan kemarin, tak pernah terbayang olehnya bahwa ia masih bisa pulang kembali dalam keadaan hidup. T. K. Seng mengikuti di belakangnya, langkah kakinya juga amat berat dan lambat. Memandang bayang punggungnya tanpa terasa T. K. Seng bertanya kembali kepada diri sendiri, Sekarang dia masih tetap Cia Siaohong, Cia Siaohong yang tiada tandingannya di dunia ini, Kenapa ia tampak seperti telah banyak berubah, istri pemilik rumah penginapan itu masih belum berubah. Sepasang matanya yang besar dan tak bercahaya itu masih membawa pula suatu keletihan dan kebimbangan yang sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Ia masih duduk termangu-mangu di belakang meja kasir, dengan termangu-mangu memandang jalan raya di luar sana, seakan-akan masih menantikan datangnya Seng pangeran yang berkuda putih untuk mengajaknya pergi meninggalkan penghidupan yang serba kaku dan membosankan ini. Ia tidak menjumpai pangeran berkuda putih, yang dilihat adalah Cia Siaohong. Sepasang matanya yang besar tapi tak bersinar itu mendadak memancarkan sinar tertawa yang lembut, serunya, Oh 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 oh, kau telah kembali. Agaknya dia tak menyangka Cia Siaohong masih dapat kembali lagi, tapi setelah Siaohong muncul kembali, ia pun tidak merasakan hal mana sebagai kejadian di luar dugaan. Banyak orang di dunia ini mempunyai keadaan yang sama seperti ini, mereka sudah terbiasa menghadapi nasib yang rupanya telah disusun dan diatur bagi mereka. Cia Siaohong tertawa kepadanya, seperti sudah lupa dengan perbuatan yang telah ia lakukan kepadanya dua malam berselang. Di belakang sana masih ada seseorang sedang menunggumu, ia sudah menunggumu lama sekali, ujar Cing-Cing. Aku tahu seharusnya Bu Yung Ciuti masih menantikan kedatangannya, juga anak mereka. Di mana mereka sekarang? Mari ku ajak kau ke sana, kata Cing-Cing sambil bangkit berdiri dengan kemalas-malasan. Ia masih mengenakan pakaian yang tipis mana lembut lagi itu. Ketika ia berjalan di depan, setiap bagian tubuhnya dari pinggang ke bawah dapat dilihat oleh Cia Siaohong dengan jelas. Setelah berjalan keluar dari ruang depan, mereka menuju ke halaman belakang, tiba-tiba ia memutar badan dan mengawasi T.K.Seng dari atas sampai bawah. T.K.Seng ingin berlagak seperti tidak terlalu memperhatikan dirinya, tapi sayang ia berlagak kurang baik. Tidak ada orang yang menunggumu di sini, kata Cing-Cing kemudian. Aku tahu aku pun tidak menyuruh kau ikut datang ke Maria, kau memang tidak mengajak lantas. Kenapa kau tidak menunggu saja di luar sana dengan cepat T.K.Seng angkat kaki meninggalkan tempat itu, seakan-akan ia tak berani beradu pandang dengan sepasang matanya yang besar dan tak bersinar itu. Dari balik matanya Cing-Cing memancar kembali sinar matu yang penuh dengan senyuman, ditatapnya wajah Cia Siaohong, lalu ujarnya, dua malam berselang, sebetulnya aku telah bersiap-siap untuk pergi mencari Moya Cing-Cing membelai inggangnya dan bagian bawah tubuhnya dengan pelan, kemudian melanjutkan, malah kakiku juga telah ku cuci. Tentu saja yang dicuci bukan melulu kakinya saja. Tangannya telah menjelaskan segala sesuatunya secara jelas. Kenapa kau tidak jadi ke sana, Cia Siaohong sengaja bertanya. Karena aku tahu uang yang diberikan perempuan itu kepadaku pasti jauh lebih banyak daripada apa yang bakal kau berikan kepadaku, aku dapat melihat bahwa kau bukan seorang laki-laki yang bisa menghamburkan uang dengan rayon di tubuh seorang perempuan. Tentangannya menunjukkan gerakan yang lebih menggoda dan menantang. Ia melanjutkan, tapi asalkah suka kepadaku, malam ini aku masih bisa. Kalau aku tidak suka, tukas Cia Siaohong, maka aku akan pergi mencari temanmu itu. Aku dapat melihat bahwa dia pasti akan menyukaiku. Cia Siaohong segera tertawa, tertawa gelis setelah mendengar ucapan tersebut. Paling tidak, perempuan ini masih mempunyai suatu kebaikan, ia tak pernah merahasiakan apa yang sedang dipikirkan dalam hatinya. Dia pun tak pernah mau melepaskan setitik kesempatan baik yang tersedia, karena dia harus hidup terus, harus hidup dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kalau hanya dilihat dari bagian ini, ada banyak orang yang tak dapat dibandingkan dengannya, bahkan dia sendiri pun tak mampu untuk menandinginya. Cing-cing kembali bertanya, perlukah aku pergi mencarinya ya? Kau memang seharusnya pergi. Apa yang dia katakan adalah ucapan yang sejujurnya, setiap orang berhak untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Mungkin care yang dia gunakan salah, tapi hal mana tak lebih karena ia belum pernah mempunyai kesempatan untuk memilih care yang jauh lebih baik daripada care tersebut. Hak kekatnya tiada seorang pun yang memberi kesempatan semacam ini kepadanya. Orang yang menantikan dirimu berada dalam ruangan tersebut. Ruangan itu bukan lain adalah ruangan yang dipakai Chia Xiaohang dua malam berselang untuk melepaskan lelahnya. Cing-cing telah pergi, pergi jauh sekali, tapi mendadak ia berpaling dan menatap Chia Xiaohang lekat-lekat, katanya, dapatkah kau beranggapan bahwa aku adalah seorang perempuan yang tak tahu malu tidak, tidak mungkin. Cing-cing tertawa, tertawa sungguh-sungguh, tertawanya bagaikan seorang bayi yang manis polos, suci dan tidak berdosa. Sedangkan Chia Xiaohang tak dapat tertawa lagi. Dia tahu di dalam dunia ini masih terdapat banyak sekali perempuan-perempuan pun semacam dia, walaupun hidup di tengah tungku berapi, namun tertawanya masih sepolos dan sesuci bayi. Karena mereka tak pernah memiliki kesempatan untuk mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang amat memedihkan hati. Ia hanya merasa gemas kepada orang dunia, mengapa tidak memberi kesempatan yang lebih baik kepada mereka sebelum memfonis dosa serta kesalahan mereka. Ruangan yang gelap dan lembab, ternyata sudah disoroti sinar matahari sekarang. Walau bagaimanapun gelapnya suatu tepat, cepat atau lambat akhirnya pasti akan disoroti sinar seng surya. Seorang laki-laki kurus yang kuyuh dan murung sedang duduk bersilah di atas sebuah pembaringan yang segera berbunyi gemericit bila badannya bergerak. Sinar matahari tepat menyinari wajahnya. Cahaya matahari amat menusuk mata, tapi sepasang biji matanya yang kelabu sedikit pun tidak bergerak. Dia adalah seorang buta. Seorang perempuan berbaring di atas pembaringan dengan punggung menghadap ke pintu, tampaknya ia sudah tertidur, tertidur pula sekali. Buyung Ciu Ti sama sekali tidak berada dalam ruangan itu, Siaw Te juga tiada di sana. Si buta yang mengenaskan dan patut dikasihani serta si perempuan yang suka tidur itu apakah sengaja berada di sana untuk menunggu kedatangan Cia Sia Hong? Tapi ia belum pernah bersuah dengan mereka. Ia telah masuk ke dalam, baru akan mengundurkan diri si buta telah memanggilnya. Sebagaimana orang-orang buta lainnya, sekalipun orang buta ini tak bisa melihat, telinganya amat tajam. Tiba-tiba ia bertanya, yang datang apakah Seng Siaw Te dari keluarga Cia Cia Siaw Hang terkejut bercampur tercengang, dia tak habis mengerti kenapa si buta itu bisa tahu kalau yang datang adalah dia. Di atas wajah si buta yang sayu dan murung tiba-tiba terlintas kembali suatu perubahan yang sangat aneh, dia bertanya lagi dengan suatu pertanyaan yang sangat aneh, apakah Seng Siaw Ya sudah tidak kenali diriku lagi? Mana mungkin aku bisa kenal dengan kau, seru Cia Siaw Hang keheranan. Andai kata kau mau perhatikan secara teliti, kau pasti akan mengenali diriku tak tahan Cia Siaw Hang menghentikan langkahnya, lama sekali ia memperhatikan wajahnya dengan teliti, tiba-tiba terasa ada segulung hawa dingin yang menggidikan hati muncul dari dasar alas kakinya. Ya, betul. Ia memang kenal dengan orang ini. Ternyata si buta yang patut dikasihani ini tak lain tak bukan adalah Tiok Yap Ching. Tiok Yap Ching yang mempunyai sepasang metal lebih tajam daripada ular berbisa. Kata Tiok Yap Ching sambil tertawa, aku tahu kau pasti dapat mengenali diriku, kau pun seharusnya bisa menduga mengapa sepasang mataku bisa menjadi buta senyumnya cukup membuat hati orang bergidik pula. Tapi hitung-hitung ia masih boleh dianggap cukup bajik dan mulia, sebab ia masih membiarkan selembar nyawaku bercokol dalam jasadku, bahkan ia telah mencarikan pula seorang bini bagiku. Tentu saja Chia Xiaohang mengetahuinya siapa yang disebut sebagai dia itu, tapi ia tak habis mengerti kenapa Bu Yung Chiuti tidak membinasakan dirinya, lebih tak mengerti mengapa ia mencarikan seorang bini pula baginya. Tiba-tiba Tiok Yap Ching menghela nafas panjang, kata-katanya lebih jauh, peduli bagaimanapun juga, bini yang diacarikan buatku adalah seorang bini yang ideal, seandainya dia mengharuskan aku untuk memotong pula sepasang telingaku untuk ditukar dengannya, aku pun bersedia suara pembicaraannya yang semula sinis dan penuh kekejaman, kini telah berubah menjadi halus dan lembut. Ia menggoyang-goyangkan tubuh perempuan yang sedang tertidur pulas itu sambil berseru, hayo bangunlah dulu, kita kedatangan seorang tamu, kau harus mengambilkan secawan teh untuk tamu kita dengan menurut sekali perempuan itu bangun berduduk, turun dari pembaringan dengan kepala tertunduk dan mengambil secawan teh dingin dengan sebuah cawan yang sudah pecah. Baru saja Chia Xiaohang menerima mangkok teh itu hampir saja mangkok tersebut terjatuh dari pegangannya. Mendadak tangannya menjadi dingin, sekujur tubuhnya ikut menjadi dingin jauh lebih dingin daripada ketika mengenali Tiok Yap Ching tadi, akhirnya ia berhasil melihat paras muka perempuan itu. Ternyata istri Tiok Yap Ching yang sangat penurut ini tak lain adalah si boneka, si boneka yang telah dicelakainya sehingga mengenaskan itu. Chia Xiaohang tidak berteriak memanggil namanya, karena si boneka sedang memohon kepadanya, memohon dengan menggunakan sepasang matanya yang hampir menangis, memohon kepadanya untuk jangan bertanya apapun, berbicara apapun. Ia tak habis mengerti mengapa si boneka berbuat demikian, kenapa rela menjadi istri musuh besarnya. Tapi akhirnya Toh Ia menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak mengucapkan sepatah katapun, ia selalu merasa tak tega untuk menampik permohonan dari perempuan yang patut dikasihani ini. Tiba-tiba Tiok Yap Ching bertanya lagi, Bukankah biniku sangat baik? Bukankah dia cantik sekali benar? Jawab Chia Xiaohang. Ia berusaha keras untuk mengendalikan suaranya. Tiok Yap Ching tertawa kembali, tertawari yang sehingga wajahnya yang kusut seperti bersinar kembali, dengan lembut ia berkata lebih jauh, meskipun aku tak dapat melihat wajahnya, tapi aku pun tahu kalau dia tentu cantik sekali, seorang perempuan yang begini berbaik hati tak mungkin mempunyai paras muka yang jelek. Dia tak tahu kalau perempuan itu adalah si boneka. Seandainya dia tahu kalau istrinya yang lemah lembut itu tak lain adalah perempuan yang pernah dicelakainya, entah bagaimanakah perasaannya waktu itu. Chia Xiaohang tak ingin berpikir lebih lanjut, dengan suara lantang ia bertanya, Apakah kau sedang menantikan kedatanganku? Apakah hujin yang menyuruh kau menunggu aku Tiok Yap Ching mengangguk? Suaranya berubah menjadi dingin bagaikan salju. Dia suruh aku memberitahukan kepadamu bahwa ia telah pergi, entah kau menang atau kalah, hidup atau mati, selanjutnya dia tak ingin bertemu denganmu tentu saja hal tersebut bukan maksud hatinya yang sebenarnya. Ia suruh dia tetap tinggal di sana, hal mana hanya menyuruh Chia Xiaohang mengetahui bahwa dia telah berubah menjadi manusia macam apa, dan mengawini istri yang bagaimana. Tiba-tiba Tiok Yap Ching berkata lagi, sebenarnya ia menyuruh Xiaohang tetap tinggal pula di sini, tapi Xiaohang telah pergi juga. Ia bilang dia akan pergi ke Bukit Taisan mau apa ke sana, tak tahan Chia Xiaohang bertanya. Tiok Yap Ching berpaling dan menjawab secara ringkas tapi tajam, pergi melakukan apa yang dia ingin lakukan. Suaranya kembali berubah menjadi sinis dan penuh dengan sindiran, karena dia tak mempunyai keluarga tak punya orang tua maupun saudara, maka dia harus pergi beradu nasib dan memperjuangkan dunianya sendiri. Chia Xiaohang tidak berbicara apa-apa lagi, apa yang seharusnya dibicarakan agaknya telah diucapkan sampai selesai, maka diam-diam ia bangkit berdiri, diam-diam beranjak keluar dari ruangan itu. Ia percaya si boneka pasti mengikutinya keluar dari ruangan itu, sebab banyak persoalan yang perlu ia jelaskan kepadanya. Inilah penjelasan dari si boneka, Bu Yung Ciuti memaksa aku untuk kawin dengannya, waktu itu sebenarnya aku bertekad hendak mati saja aku bersedia kawin dengannya, karena aku hendak mencari kesempatan untuk membunuhnya membalas dendam bagi keluarga ku tapi kemudian aku merasa tak sanggup untuk melaksanakan niatku lagi, karena ia sudah bukan Tiok Yap Ching yang pernah mencelakai sekeluarga ku lagi, dia tak lebih hanya seorang buta yang patut dikasihani dan tak berguna, bukan saja matanya buta, otot sepasang kakinya juga sudah dibetot putus suatu ketika, sebenarnya aku sudah bertekad untuk membinasakan dirinya, tapi ketika aku sedang bersiap-siap untuk turun tangan, tiba, tiba ia tersadar dari impiannya dan memberitahukan kepadaku sambil menangis bahwa dahulu ia sudah banyak melakukan kejahatan dan semenjak saat itulah aku sudah tak mampu untuk membencinya lagi walaupun setiap saat setiap waktu aku selalu memperingatkan diriku kepadanya, tapi hatiku terhadap dirinya sudah tiada rasa benci dan dendam lagi, yang ada tinggal rasa kasihan dan ibah seringkali dengan air matu bercucuran ia memohon kepadaku agar jangan meninggalkan dirinya, kalau tiada aku seharipun ia tak sanggup untuk hidup lebih lanjut ia tak tahu kalau saat ini aku pun sudah tak dapat meninggalkan dirinya lagi karena selama aku berada di sisinya aku baru merasa bahwa diriku adalah seorang perempuan yang sesungguhnya dia tak tahu akan masa silamku, dia pun tak akan memandang hina diriku, lebih tak mungkin meninggalkan aku atau diam-diam minggat dekala aku sedang tidur pula hanya selama berada di sisinya aku baru merasakan aman dan bahagia, karena aku tahu dia sangat membutuhkan aku bagi seorang perempuan bila dia tahu kalau ada seorang laki-laki yang benar-benar membutuhkan dirinya, hal ini merupakan suatu kejadian yang paling membahagiakan dirinya. Mungkin kau tak akan sanggup untuk memahami perasaan semacam ini, tapi entah apapun yang telah kau katakan, aku tak akan meninggalkan dirinya. Apalagi yang bisa dikatakan Chia Sia Hong. Dia hanya bisa mengucapkan tiga patah kata, kecuali ketiga patah kata tersebut, ia benar-benar tak tahu apalagi yang bisa dia katakan. Katanya, selamat untukmu. Rembulan bertengger di atas angkasa. Di depan sebuah kuburan baru berdiri sebuah nisan yang tertera beberapa huruf besar, tempat bersemayam yang cap S.A. di atas batu nisan yang terbuat dari batu karang hanya tertera lima huruf yang sederhana karena bagaimanapun banyaknya tulisan, semua kepedihan dan keharuan itu, sebab jago pedang yang tiada taranya di dunia ini akan bersemayam untuk selama-lamanya di sana. Ia pernah mencapai taraf paling top yang belum pernah dicapai orang lain dalam ilmu pedang, tapi seperti juga orang lain, sekarang gak akan terkubur untuk selamanya dalam liang lahat, angin musim gugur berhembus dingin, perasaan chia siau hang juga terasa dingin. T.K.Seng memperhatikan terus dirinya, tiba-tiba ia bertanya, benarkah kau dapat mati tanpa menyesal ia? Benar kau benar-benar percaya kalau naga beracun yang telah dibunuhnya itu tak akan bangkit dan hidup kembali di atas tubuhmu? Pasti tidak tapi kau telah mengetahui semua perubahan dalam ilmu pedangnya, kau pun telah melihat jurus pedangnya yang terakhir. Andai kata dalam dunia saat ini masih ada orang yang bisa mempergunakan jurus pedang yang sama dengan jurus pedang tersebut, orang itu sudah pasti adalah aku ya, pasti kau tapi selama hidup aku sudah tak dapat mempergunakan pedang lagi. Jadi kenapa chia siau hang tidak menjawab, dari balik ujung bajunya ia mengeluarkan sepasang tangannya. Ibu jari dari kedua buah tangannya telah terpapas kutung. Tanpa ibu jari tak bisa menggenggam pedang. Berbicara buat seorang manusia seperti chia siau hang, lebih baik mati daripada tak bisa memegang pedang. Paras muka T.K.Seng berubah hebat. Sebaliknya chia siau hang tersenyum, kembali ia berkata, kalau dulu aku tak akan berbuat demikian, sekalipun harus mati, aku juga tak akan berbuat demikian. Suara tertawanya sama sekali tidak terlalu dipaksakan. Tapi sekarang aku sudah mengerti, asal seseorang dapat memperoleh hati yang tenang, maka walau apapun yang harus dikorbankan, hal itu ada harganya pula T.K.Seng termenung sampai lama sekali, seakan-akan dia sedang berusaha untuk mengunyah perasaan dari kata-kata tersebut. Kemudian tak tahan ia bertanya lagi, apakah mengorbankan selembar jiwa sendiri pun cukup berharga? Aku tidak tahu suaranya masih tetap tenang dan damai, aku hanya tahu, jika hati seseorang tidak tenang, daripada mati, hidupnya pasti akan jauh lebih sengsara dan tersiksa. Tentu saja dia berhak untuk berkata demikian, sebab ia benar-benar mempunyai pengalaman yang ditempuh dalam penderitaan dan kesengsaraan, entah berapa banyak pengalaman yang mengenaskan harus dilampauinya sebelum ia berhasil melepaskan diri dari belenggu dalam hatinya serta memperoleh kebebasan. Memandang paras mukanya yang tenang, akhirnya T.K.Seng menghembuskan pula nafasnya panjang-panjang, dengan wajah berseri ia bertanya, sekarang kau bersiap-siap hendak kemana aku sendiri pun tak tahu. Mungkin aku harus pulang ke rumah untuk menengok keadaan, tapi sebelum pulang ke rumah, mungkin juga aku masih akan berpesiar ke tempat lain dan melihat-lihat keadaan di tempat lain setelah tertawa terusnya. Sekarang aku sudah bukan Cia Sam Sawya yang tiada tandingannya lagi di dunia, aku tak lebih hanya seorang manusia biasa, seorang manusia yang tak perlu menyiksa seorang diri sendiri lagi seperti dahulu seseorang sesungguhnya adalah manusia macam apa? Sebenarnya manusia yang harus berbuat apa? Biasanya semua itu harus diputuskan oleh diri sendiri. Ia kembali bertanya kepada T.K.Seng, bagaimana pula dengan kau? Kau hendak pergi kemana T.K.Seng termenung sejenak? Lalu jawabnya, Aku sendiri pun tak tahu, mungkin aku harus pulang untuk menengok ke rumah, tapi sebelum pulang ke rumah, mungkin juga aku akan berpesiar dulu ke tempat lain dan melihat keadaan di tempat lain. Kalau begitu bagus sekali, seru Cia Siau Hang sambil tersenyum. Waktu itu sinar rembulan yang lembut sedang menyoroti tanah lapang yang terbentang di hadapan mereka. Tempat itu adalah sebuah kota kecil yang sederhana dan biasa, letaknya berada di jalur penting menuju Bukit Taisan. Meskipun mereka berkata hendak berpesiar kemana saja, tapi akhirnya toh jalan ini yang mereka tempuh. Kadangkala hubungan antara manusia dengan manusia memang ibaratnya layang-layang saja, bagaimanapun tingginya layang-layang itu terbang, sampai sejauh manapun ia terbang, tapi mereka masih dihubungkan oleh seutas tali yang kuat. Cuma saja tali itu seperti juga tali yang mengikat pedang dari dalam sungai, seringkali tak terlihat oleh metel, telanjang. Bab 37. Penutup dalam kota kecil itu, tentu saja terdapat pula sebuah rumah penginapan yang tak bisa dianggap terlalu besar, pun tak bisa terhitung terlalu kecil. Dalam rumah penginapan ini tentu saja dijual pula arak dan hidangan. Pernahkah kau melihat ada rumah penginapan tanpa menjual arak? Tanya Tiki Iseng. Tidak. Chia Xiaohang menjeleng. Setelah tersenyum ia melanjutkan, rumah penginapan tidak menjual arak ibaratnya memasak sayur tanpa garam, bukan saja kurang baik untuk orang lain, kurang baik pula bagi diri sendiri yang lebih aneh lagi dalam penginapan itu bukan cuma menjual arak, agaknya menjual obat pula. Mengikuti hembusan angin, terendus bau obat yang amat tebal, bahkan lebih tebal daripada bau arak. Pernahkah kau melihat ada rumah penginapan yang menjual obat? Tanya Tiki Iseng lagi. Chia Xiaohang belum sempat menjawab, si pemilik penginapan sudah berkata duluan, dalam penginapan kami juga tidak menjual obat, hanya pada dua hari berselang, ada seorang tamu jatuh sakit di sini, temannya sedang mengobati penyakitnya sekarang kena sakit parah. Pemilik rumah penginapan itu menghela nafas panjang. Kalau dibilang sesungguhnya memang penyakit parah, masa seorang yang sedar bugar, tahu-tahu sudah gawat keadaannya dan hampir mampus. Tiba-tiba ia merasa telah salah berbicara, sambil tertawa paksa buru-buru ia menjelaskan, tapi penyakitnya itu bukan penyakit parah yang bisa menular ke tubuh orang lain, harap kekoan berdua berdiam di sini dengan tenang. Biasanya penyakit yang bisa membuat seorang hampir mati dalam waktu singkat adalah penyakit menular yang parah. Orang persilatan yang sudah sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan biasanya mempunyai pengetahuan tersebut. T. K. Seng mengerutkan dahinya, ia bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir di depan jendela, dilihatnya dalam sebuah halaman kecil di bawah wungan rumah, seorang pemuda sedang memasak obat di atas sebuah tungku kecil. Dikala memasak obat buat teman, biasanya di tubuh orang itu tak akan menggembol senjata. Tapi orang itu menggembol senjata, bahkan menggunakan tangan sebelah untuk menggenggam gagang pedangnya erat-erat, seakan-akan setiap saat dirinya bakal disergap oleh orang lain. T. K. Seng memperhatikan orang itu setengah harian lamanya, tiba-tiba ia menghela nafas sambil memanggil, Siaw Tio orang itu melompat bangun, pedangnya sudah diloloskan dari sarung dan siap bertempur. Tapi setelah mengetahui kalau orang itu adalah T. K. Seng, dia menghembuskan nafas lega. Oh oh oh, rupanya Cong Piao Tau, katanya sambil tertawa paksa. T. K. Seng sengaja berlagak seperti tidak melihat akan ketegangan yang mencengkeram dirinya, sambil tersenyum ia berkata, Aku sedang minum arak di depan, bila obatmu telah matang nanti, ikutlah kami untuk meneguk beberapa cawan arak Siaw Tio bernama Tio Ching, sebetulnya dia adalah seorang peneriak jalan dari perusahaan Hongki Tio Kio, tapi semenjak kecil ia memang suka berjuang untuk maju ke depan, beberapa tahun berselang ia telah masuk menjadi anggota perguruan Hoasan. Meskipun keberhasilan itu berkat perjuangannya yang tekun dan rajin, tapi separuh di antaranya adalah berkat T. K. Seng yang memutpuk dirinya dengan sepenuh tenaga. Undangan T. K. Seng kepadanya sudah barang tentu tak akan ditampik olehnya, dengan cepatnya dia telah datang memenuhi undangan. Setelah meneguk dua cawan arak, T. K. Seng mulai bertanya, siapakah sahabatmu yang sedang menderita sakit itu seorang suhengku, jawab Tio Ching. Penyakit apa yang dideritanya penyakit? Penyakit parah sebetulnya dia adalah seorang pemuda yang cukup supel dan berterus terang, tapi sekarang dari berbicaranya terbata-bata, seolah-olah mempunyai suatu rahasia yang tak ingin diketahui orang lain. T. K. Seng memandangnya sambil tersenyum walaupun ia tidak membongkar rahasianya tapi keadaan tersebut jauh lebih menyiksa daripada membongkar rahasia tersebut secara langsung. Paras mukanya mulai berubah agak memerah, belum pernah dia mempunyai kebiasaan untuk berbohong dihadapan Cong Piao Taunya, dia ingin berbicara terus terang, apa mau dikata di samping Cong Piao Taunya masih ada seorang asing. Sambil tersenyum T. K. Seng berkata, Chia Sian Seng adalah sahabatku, sahabatku tak mungkin akan mengkhianati sahabatnya. Akhirnya Tio Ching menghela nafas panjang, katanya dengan tertawa getir, penyakit yang diderita suhengku itu akibat ditusuk dengan sebilah pedang. Penyakit yang diakibatkan dari sebuah pedang tentu saja merupakan suatu penyakit yang mendesak sifatnya, bahkan penyakit itu pastilah suatu penyakit yang cepat terjadinya dan parah akibatnya. Suhengmu yang manakah yang menderita penyakit itu B. W. Toa Suhengku agak berubah wajah T. K. Seng. Apakah Sin Kiambu Im, pedang sakti tanpa bayangan, B. W. Tiang Hoa agaknya ia merasa terperanjat. B. W. Tiang Hoa bukan saja merupakan murid tertua dari Partai Hoa San, ia terhitung pula seorang jago pedang kenamaan dalam dunia persilatan. Dengan kepandayaan ilmu pedang yang dimilikinya, bagaimana mungkin bisa jatuh sakit ditusuk pedang orang? T. K. Seng bertanya lagi, siapa yang menyebabkan dia jatuh sakit? Seorang murid baru dari Partai Tiam Cong, usianya masih sangat muda sekali T. K. Seng lebih terperanjat lagi. Nama besar Partai Hoa San Kiam Pei jauh lebih cemerlang daripada Partai Tiam Cong, mana mungkin seorang murid baru dari Partai Tiam Cong dapat mengalahkan murid paling tua dari Partai Hoa San. Tio Ching berkata lebih lanjut, Sebetulnya kami hendak kembali ke Bukit Hoa San untuk mengikuti pertemuan, di tempat inilah kami berjumpa dengannya. Tiba-tiba dia mencari gara-gara dan menyerang Toa Suhengku, terjadilah duel satu lawan satu dengan Toa Suhengku untuk menentukan menang kalah setelah menghela nafas panjang, dia melanjutkan, Waktu itu kami semua mengira dia sudah eh dan kami mengira dia pasti akan tewas di tangan Suheng kami, tak disangka, tak disangka ternyata Toa Suheng kami yang dikalahkan di ujung pedangnya dalam jurus yang keberapa mereka berhasil menentukan menang kalahnya paras muka Tio Ching berubah semakin tersipu-sipu, setelah ragu agak lama dia berkata lirih, agaknya belum mencapai sepuluh jurus seorang murid Tiam Cong yang baru masuk perguruan, ternyata sanggup mengalahkan BW Tiang Hoa dalam sepuluh gebrakan. Peristiwa ini bukan saja sukar untuk dipercaya dengan kata-kata, hal mana merupakan pula suatu peristiwa yang amat memalukan, tak heran kalau Tio Ching gelagapan dan tak ingin mengucapkannya keluar. Selain itu BW Tiang Hoa biasanya selalu angkuh dan tinggi hati, tak bisa dihindari tentu banyak musuh yang dibuatnya dalam dunia persilatan, tentu saja ia harus berjaga-jaga pula atas pembalasan dendam dari orang lain. Tio Ching berkata kembali, tapi ilmu pedangnya sama sekali bukan ilmu pedang Tiam Cong Pei, terutama jurus pedangnya yang terakhir, bukan saja ganas dan aneh, bahkan telah mencapai puncak kesempurnaan, tampaknya paling tidak sudah belasan tahun ia melatih tekun kepandainya tersebut menurut pendapatmu, mungkinkah dia masuk perguruan dengan membekal kepandain sudah pasti demikian manusia macam apakah dia, tiba-tiba Chia Xiaohang menyelah. Usianya masih sangat muda, tapi Kero bekerjanya cukup terlatih dan berpengalaman, sekalipun jarang berbicara, namun setiap perkataan yang diucapkan selalu berbobot setelah berpikir sejenak, dia berkata lagi. Tampaknya ia bukan termasuk tipe manusia yang suka bertarung secara ngawur, sepatah dua patah kata tidak cocok lantas turun tangan, kali ini dia berbuat demikian tentu disebabkan ingin mencapai nama dalam dunia persilatan, oleh sebab itu dia baru bertindak demikian siapakah namanya dia pun si Chia, bernama Chia Xiao Chiu. Chia Xiao Chiu. Nama tersebut dalam waktu singkat telah termasukur dalam dunia persilatan. Hanya dalam waktu lima hari yang amat singkat, ia telah melukai BW Tiang Hoa, merobohkan Shin Tuxiu, bahkan jago paling melihai dari Bu Tong Pei, Oh Yang Imho pun kalah di ujung pedangnya. Kemunculan serta kemasyuran pemuda itu, hak kekatnya seperti suatu kejadian aneh saja. Malam telah menjelang, di atas meja ada arak ada pula lentera. Sambil meneguk arak di Kei Seng termangu sejenak, tiba-tiba katanya sambil tertawa, Aku tebak sekarang kau pasti sudah tahu siapakah Chia Xiao Chiu yang sebenarnya Chia Xiao Hang sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, dia menghela nafas dan berkata, Aku hanya tahu kalau dia pasti terburu-buru ingin termasur, sebab setelah termasur dia baru dapat membuyarkan bayangan hitam yang menghantui hatinya Apakah yang menjadi bayangan hitamnya? Orang tuanya yang terlampau populer? Ataukah kenangan pahit yang sudah lama terpendam dalam hatinya? Ketika secara sengaja dia mencari kesulitan dari jago-jago kenamaan tersebut, sebenarnya aku mengira dia hendak merebut kursi Beng Cu dalam pertemuan di atas Bukit Taisan, demikian T. K. Seng berkata. Tapi dalam kenyataannya dia tidak berbuat demikian. Karena dia tahu bahwa nama besarnya masih belum cukup, maka dia telah menyerahkan jabatan sebagai Beng Cu itu untuk Lai Tintin. Peristiwa itu sudah terjadi dua hari berselang. Berita yang tersiar hari ini adalah dia telah mengawini Lai Tintin, si Beng Cu yang baru itu sebagai bininya. Sambil tersenyum T. K. Seng berkata, Sekarang aku baru tahu kalau dia jauh lebih pintar daripada apa yang kita bayangkan semula. Tentu saja Lai Tintin juga seorang yang pintar, tentu saja dia pun dapat melihat keuntungan yang bisa diraih dari perkawinan mereka itu. Aku serdang berpikir entah bagaimana perasaan Bu Yung Hu Jin apabila ia mendengar berita tentang dirinya, kata T. K. Seng. T. K. Seng sendiri pun tidak tahu. Bahkan dia sendiri pun tak dapat membedakan bagaimanakah perasaannya saat ini. Tiba-tiba T. K. Seng berkata lagi sambil tertawa, padahal kita tak usah terlalu menguatirkan tentang mereka, setiap generasi tentu akan muncul manusia-manusia macam mereka dalam dunia persilatan, di saat mereka sedang berjuang untuk merangkak ke atas, mungkin saja mereka akan pergunakan berbagai siasat dan kera, tapi setelah mereka berhasil mendapat nama, mereka pasti dapat melakukannya secara baik-baik karena mereka semua amat pintar, mereka tak akan mengubur nama baik serta kedudukan yang dipupuk serta dicapai dengan bersusah payah itu dengan begitu saja. Mungkin oleh karena dalam dunia persilatan selalu terdapat manusia semacam ini maka ketenangan dan keadilan bisa selalu terjamin. Sebab di antara mereka berdua pasti dapat saling menjalin hubungan tersebut ibaratnya di dunia ini bukan saja harus ada macan kumbang dan elang, tapi harus ada pula tikus, nyamuk dan sebangsanya untuk mempertahankan keseimbangan alam semesta. Tiba-tiba Chia Xiaohang menghela nafas, katanya, seseorang yang tidak memiliki keluarga yang ternama dan bimbingan dari orang tua, untuk menjadi tenar, bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu gampang tapi setiap pemuda harus memiliki semangat dan jiwa semacam ini, kalau ia sedang berjuang untuk merangkak ke atas, tak nanti ada orang yang mengatakan bahwa ia salah jalan ya, benar pada saat itulah, tiba-tiba dari luar menyerbu masuk serombongan anak muda, terdengar membentak keras, kau kah yang bernama Chia Xiaohang salah seorang pemuda di antaranya segera mencabut keluar pedangnya, lalu sambil menuding ke arahnya dengan ujung pedang, ia membentak kabut keluar pedangmu dan hayolah beradu, kepandayan dengan kami walaupun aku adalah Chia Xiaohang, namun aku toh tak dapat menggunakan pedang lagi ia memperlihatkan tangannya kepada pemuda-pemuda itu. Pemuda tersebut sama sekali tidak terharu, keinginan mereka untuk menjadi tenar terlalu mendesak. Entah bagaimanapun juga, Chia Xiaohang tetap adalah Chia Xiaohang, siapa berhasil membunuh Chia Xiaohang, dia akan menjadi tenar. Tiba-tiba mereka mencabut keluar pedangnya, pada saat yang bersamaan kemudian menusuk tubuh Chia Xiaohang secepat kilat. Walaupun Chia Xiaohang tak dapat memegang pedang lagi, tapi ia masih mempunyai tangan. Dengan suatu gerakan yang ringan tangannya membacok urat nadi mereka, enteng dan cepat bagaikan segulung angin. Pedang mereka segera terlepas dari genggaman. Chia Xiaohang memungut sebilah di antaranya, kemudian dengan jari terunjuk dan jari tengahnya ia menekan pedang tadi. Tra-a-a-ang, pedang tersebut patah menjadi dua bagian. Setelah itu dia pun hanya menyerukan sepatah kata, Hayo pergi mereka segera pergi, jauh lebih cepat daripada sewaktu datang tadi. T. K. Seng tertawa. Mereka semua masih muda, masih berangasan dan bersemangat menyala-nyala, mereka hanya tahu berbuat tanpa memikirkan akibatnya. Tapi dalam dunia persilatan selamanya tak akan kekurangan pemuda-pemuda semacam ini, mereka bagaikan samudera yang tak mungkin tiadaikan. Justru dengan adanya pemuda-pemuda semacam itulah dunia persilatan selalu berah dalam keadaan segar dan merangsang, penuh aneka peristiwa yang berwarna-warni. Kau tidak menyalahkan mereka, tanya T. K. Seng. Tentu saja aku tak akan menyalahkan mereka apakah karena kau tahu bahwa setelah mereka menjadi dewasa, orang-orang itu pasti tak akan suka melakukan perbuatan seperti ini lagi benar setelah berpikir sebentar, Chia Siao Hang menambahkan, selain itu, tentu saja masih ada sebab yang lain apakah sebab yang lain itu karena aku pun seorang anggota dunia persilatan orang yang hidup dalam dunia persilatan, meskipun bagaikan daun-daun yang rontok terhembus angin atau daun ganggang yang mengapung di air, meskipun mereka tidak berakar, tapi mereka mempunyai semangat mereka, memiliki kesetiaan kawan. Sekalipun seringkali mereka harus hidup di tengah kesulitan dan kesengsaraan, tapi mereka tak pernah menyumpah langit, tak pernah menyumpah manusia, sebab mereka pun mempunyai kehidupan yang beraneka ragam serta penuh kegembiraan. Ada sepatah kata, jangan sekali-kali kau lupakan, kata Chia Siao Hang. Perkataan apa sekali kau menjadi orang persilatan, maka selamanya kau adalah orang persilatan aku pun mempunyai sepatah kata, sambung T. K. Seng. Perkataan apa sekali kau menjadi Chia Siao Hang, maka selamanya kau adalah Chia Siao Hang setelah tersenyum, pelan-pelan T. K. Seng melanjutkan, sekalipun kau sudah tak bisa memegang pedang lagi, tapi kau tetap Chia Siao Hang, Sam Soya dari perkampungan Sin Kiam San Cheng. Tamat.